Intro Bawa gitar goncong ngepiur, jangan lupa bawa anggur, Tanjung Perang, tepi lalu Pria kelahiran Malang 24 April 1945 ini bisa dibilang adalah salah satu pelawak terbaik di Indonesia Kenapa begitu? Karena beliau ini mempunyai ciri dan juga karakter yang selalu ditiru nih sama anak-anak muda zaman sekarang Seperti apa sih ciri khas beliau ini? Kalau begitu langsung saja kita panggil Om Tarzan Ya Sugeng Dalu Aduh Sugeng Dalu, terima kasih Luar biasa, terima kasih selalu datang Ya, maju mundur bukan seapa tadi tuh, saya tuh agak kesandung sebetulnya Oh gitu kesandung, aduh ya udah kalau gitu silahkan duduk Om Terima kasih Nanti kesandung lagi Aduh Waduh, saya pemertamu ada tempat tidurnya ini Ini untuk duduk apa tempat tidur ini? Ini tempat duduk Om, namanya sofa Oh Ya itu temen saya udah meninggal dunia tahun berapa itu ya? Itu bukan Om Sofia Siapa? Sofa, Om bukan Sofia Oh ini namanya sofa Oh, diganti tuh? Enggak, emang dari dulu namanya sofa Oh iya 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 Apa kabar Om? Baik Nah ini loh tadi ciri khas-ciri khas yang karakter yang saya sebutkan tadi tuh seperti ini Yang mana? Yang itu Om Aku panggilnya Om boleh ya? Boleh Pak Yang panggil AA juga gak apa-apa Aduh Wah ini aku bakalan ketawa terus nih dari awal sampai akhir bakalan ketawa terus Om bener 24 April 1945 Di KTP 24 April 1945 Tapi yang betul itu 22 April Tapi karena di KTP semuanya surat menyurat itu 24 ya udah ikut semua Jadi korupsi dua hari lah Gak apa-apa Gak apa-apa Om walaupun 22 atau 24 April 1945 Om kaya 24 April 1910 Om Jadi usianya berapa tuh? Gak apa-apa Tapi yang penting sehat Amin Semoga kalau sehat ya Om Amin Sehat, bahagia dan juga sejahtera Ya kebahagiaan itu sebenarnya ada di diri sendiri Hanya kadang-kadang orang susah mencari Wah Dalam nih Om kayanya Dalam apanya yang dalam? Itu perkata-kata-katanya Om tadi Oh iya Jadi kebahagiaan itu? Dari? Ada dari dalam Dari dalam Semua orang punya satu kebahagiaan Tapi kadang-kadang kalau orang mengatakan tidak bahagia itu tidak mencari dia itu Oh gitu ya Om ya Jadi memang kebahagiaan harus dicari ya Oh dicari Mari kita cari kebahagiaan di rumah kangenan ini Om ya Sekarang juga? Enggak loh maksudnya Ya kebahagiaan ngobrol-ngobrol Oh maksudnya Om Ngobrol Ngobrol gitu loh Om Maksudnya bukan berbahagia gini Terima kasih tamu undangan Hari yang berbahagia Bukan gitu maksudnya Om ya Kalau saya mau lagi apalagi kawin siri ya Bisa aja Om 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 Tarsan Asli namanya Tarsan Di KTP atau Jangan-jangan Di KTP itu saya itu Toto Muriadi Tarsan Oh ada Tarsannya memang? Toto Muriadi nama kecilnya Tarsan itu nama besarnya Tapi di KTP udah melekat Toto Muriadi Tarsan Oh gitu ya Om ya Dan nama itu tidak lepas dari waktu saya ikut Sandiwara Lokaria Jadi ini terlalu jauh sedikit gak apa-apa ya Cerita Saya pemain ludruk Begitu ludruk keliling kemana-mana ikut Lokaria Disitu adalah lawak persis serimulat tapi menggunakan bahasa Indonesia Jadi pemainnya itu dulu tuh bintang-bintang film semua Jamannya Almarhum Asmuni Lebanyak itu Lela Sari ya Masih ada yang Salah satu anggota Lokaria Termasuk Iskandar Tahun seribu Saya ikut Lokaria itu tahun 785 Mei sampai 794 Mei Saya ingat itu Pas ulang tahun TVR Surabaya itu Satu tahun persis Masuk 5 Maret Keluar 4 Maret Masih ingat ya Om ya Ingat ya sehat kok Bedanya Lokaria dan serimulat apa Sama Hanya Srimulat itu menggunakan bahasa Jawa Kalau Lokaria Kalau Lokaria full bahasa Indonesia Karena pemainnya tuh sebagian memang orang Jakarta Termasuk Pak Triman apa itu Bisa tak om bahasa Indonesia om Ya sebenernya saya tuh biasanya Inggris ya tapi Saya harus belajar Karena Indonesia tuh ada segala-galanya Merah putih tidak disana aja tapi disini juga ada merah putih Ternyata Om Tarsan ini hits banget ya Yang lagi Situ juga merah putih gak sadar Apa tuh om Bibir sama giginya Om ini ada Viti yang mungkin kita bisa lihat sama-sama ya Om ya Mungkin mengingatkan Om Tarsan Kenangan mungkin berapa 40 tahun yang lalu Boleh 30 tahun yang lalu Nah sambil ngobrol-ngobrol Kalau di Lokaria kan sampai tahun 79 Nah kemudian masuk ke serimulat tahun Bulan Mei 79 Oh dari bulan Maret ke bulan Mei Ya itu berhenti Cintanya waktu itu Lokaria di Surabaya Serimulat di Surabaya Saya berhenti dari Lokaria Tapi saya ikut Pak Teguh Tapi sebenernya sudah saya konsultasikan Pak Teguh bilang Jangan dulu kalau Lokaria masih disini Jangan dulu kalau Lokaria Mereka Jangan dulu sampai tahun 28 Jangan dulu kalau Lokaria Tapi Ay Oh iya saya sudah menunggu kamu loh kebetulan iya saya sudah tabrahan ngomong sama ini jadi mau dibunuh itu loh rencana kemarin dulu kasih pekerjaan dan saya minta tolong sama Basuki timbul lalu sama benda nih Oh kemarin ini orangnya Iya Pak ini sakit semua ini kok sakit jangan dibunuh ya Pak ya sakit tapi enggak mati-mati itu jadi enggak tahu saya ini sebenarnya ada perlunya ada perlunya orang tiganya ada perlunya hidup bertiga iya betul-betul nggak paham ya hahaha kamu juga jangan gitu Pak sering ke tempat saya eh kamu tuh main pukul apa-apa biar seneng ini Tadi kita lihat sama-sama tahu yang baju kuning tuh siapa siapa Dudi Herlino tapi tapi beneran ya Om Tarsan itu tahun berapa tahun belakang itu 8182 jadi pertama TBRI Jakarta tuh Insya Allah 81 akhir atau awal 82 nih kebetulan saya koordinator artis itu saya dulu koordinator selimulatnya wajahnya sama lho dulu sama sekarang awet muda apa awet tua berarti ya Iya saya tuh mudahnya keriput aja hahaha cerita lagi dong Om pada sejaman itu 8182 gimana sih itu jadi begini pindah saya pindah dari Surabaya termasuk di Asmuni dan lain sebagainya kalau gepeng timbul itu dari dari Sulu ngumpul di Taman Ria Remaja sana itu masih di atas di atas danau ini shoting itu belum di gedung permanen tapi masih apa pakai kayak ini apa ada air terus ada bambu-bambu itu kayak begitu jadi masih tadi tadi sonat sekali terus kesuksesan itu Ibu Ria Pembangunan itu putin ya Ria Pembangunan itu ibu-ibu dari Ria Pembangunan itu membuatkan gedung di Taman Ria Remaja di tengah-tengah puluh itu permanen gedungnya meledak del-del-del itu sampai di situ ya sudah pokoknya rame akhirnya Srimulat berkembang karena Srimulat itu tidak Surabaya saja ada Sulu ada Semarang ada Jakarta kalau aslinya dari saya pindah dari Surabaya dari Surabaya tapi sebagian dari Solo karena ada yang keliling macam-macam jadi banyak-banyak sekali sebelumnya memang Srimulat itu ada di THR Surabaya itu awalnya THR Surabaya ya Taman Hiburan Rakyat itu oke baik nanti kita cerita-cerita lagi ngobrol-ngobrol lagi tapi sebelumnya kita saksikan jeda berikut ini tetap di teman-teman selamat menikmati